Selamat datang di channel Riko, ini adalah Honor Magic 5 yang saya beli di Malaysia yang harganya cuma 9 juta dan dia mendapatkan spek yang sangat kenceng banget yang chipsetnya sudah pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang skor tentunya tembus di 1,4 jutaan ya jadi ini sudah pasti handphone yang sangat kenceng banget dan seperti biasa di video kali ini saya akan coba tes promo gaming dari Honor Magic 5 ini sudah ada 10 game yang akan saya tes dan disini untuk baterainya saya pakai yang biasa dulu ya dia memang ada performance mode tapi kita coba pakai yang bawaannya saja dulu kalau misalnya tidak kuat baru saya pakai performance mode dan kita langsung tes saja game pertama Genshin Impact ini adalah Genshin Impact menggunakan Honor Magic 5 ya dan disini saya di posisinya lagi di map Sumeru City guys dan sudah pasti disini untuk settingan grafiknya sudah saya set ke rata kanan ya highest 60 fps dan ternyata untuk game inputnya ini benar-benar biasa banget ya settingan itu cuma simple banget dan disini ada balance atau game mode aku coba pertama di balance dulu selama dia masih bisa stabil jadi disini 50-an dapat ya 50-an menuju 60-an jadi kalau masih awal rendering ya bisa drop sampai ke 40-an dan memang Sumeru City itu memang berat banget sih ya kita mainin story-nya dulu sebentar guys jadi fps-nya kayak yang susah untuk manteng ke 60-an ya sepertinya ini efek dari performance mode-nya guys jadi gue pertama ke performance mode dulu sepertinya gara-gara ini deh kita coba apakah dia bisa lebih manteng di 60 atau enggak gitu karena setahu gue kalau handphone-handphone Huawei Honor itu gaming lebih mantep kalau menyalakan performance mode ini aja rata-rata masih bisa di 50 fps loh dan untuk suhu sudah pasti ya dia cepat naik sekarang sudah di 40 derajat fps ini masih mantep ya suhu baterai sudah di 42 tuh gila sampai nge-lag banget tadi ya kita pindah tempat ya kita mau coba lawan boss di Liye 50 fps guys suhu baterai di 44 40 fps loh ini sudah mencapai limit suhunya guys suhu di depan ini 45-an mau menuju 46 suhu di depan ya kok di belakang nggak gitu panas sih top-topnya kisaran 43-an gue kan coba pakein cooler ya suhunya sudah mulai turun nih ke 43 derajat nih ya dan kita coba lihat ya ini bisa naik lagi ke 40-50 fps suhu sudah di 43 ya dan kalau 50 fps itu udah lumayan enak lagi sudah turun di 42 derajat ya dengan settingan grafik yang sama tapi tetap masih di 40-an fps ya meskipun suhunya ini sudah 42 loh guys suhu sudah turun tapi fps masih nggak mau dinaikin guys kita sekarang di map fontaine kita rendering dulu sebentar ini membingungkan ini ya gimana cara sistem kerjanya guys ya udah gue sengaja pakein cooler tapi masih fpsnya tidak manteng guys tidak menolong gitu loh harusnya adem tapi tidak guys nggak ke-detect gitu sama sistemnya ini cooling sistem dari softwarenya nggak beres ya guys ya ini bahkan udah turun ke 41 loh guys gila guys ya sampai 20 menit loh gue tes ini guys karena gue penasaran ya saya sudahi saja ya kita scan suhu lagi di depan kira-kira suhunya berapa ya tuh suhunya nggak panas ini ketika gue pakein cooler day total saya main selama 21 menit ya untuk baterainya sisa 94% ini adalah app C Mobile menggunakan honor magic 5 disini untuk setelan grafiknya sudah saya set ke rata kanan ya ultra 60 fps mantep banget dan kita akan langsung ya tanding online kita lawan musuh semoga saja bisa menang oke ini benar-benar 60 fps banget ya oke mantep-mantep oke catat ini sangat stabil banget ya untuk suhu naik sampai ke 42 derajat tapi kalau kita scan ini adem guys 4.2an tidak di ruangan AC ya settingan ultra ini udah keren banget loh cuma sampai mau menuju 4.3 doang dan ini total main selama 6 menitan saja untuk baterai sisa 91% ini adalah Need for Speed No Limit menggunakan honor magic 5 jadi di kemarin ada yang bilang katanya Need for Speed game yang keren ya jadi gue baru coba dan ternyata ini bahkan tidak ada settingannya ya jadi dia cuma bisa jalannya itu di 30 fps guys mungkin teman-teman ada yang main ya Need for Speed yang mana sih gitu dan juga ini Need for Speed juga gamenya juga kurang mantep sih guys ya jujur gue masih prefer Asphalt 9 sih guys 30 fps sih game malam mobil gue kurang mantep sih guys ya cuman Asphalt 9 peminatnya kurang ya pada sukaka X Street yang gak optimal begitu yang grafik sudah bagus banget bahkan sudah masuk konsol loh Asphalt 9 coba teman-teman tolong komentar ya opsi lain gitu buat game balap dan ini kita tes cuma 2 menit saja ya untuk baterainya 90% ini adalah One Punch Man World menggunakan Honor Mac G5 dan disini 60 fps ya dan untuk settingannya ini settingan bawaan dari gamenya guys settingannya ini seperti ini kita akan coba pakai settingan bawaan dari gamenya ya apakah dia bisa stabil 60 fps kok langsung redup ya ke detek panas kayaknya sama Huawei-nya guys ya padahal ini suhu ini bayarnya sudah tinggi loh tapi redup gitu dan ini masih bisa di 50 fps ya jadi kita tinggal melihat aja dia auto berantem jadi kalau berantem begini sih ya masih aman banget sih ini suhu baterai sudah naik ke 42 derajat ya untuk fps masih bisa di 50-an sampai 60 fps sepertinya teman-teman harus pakai settingan dari gamenya deh oh udah drop tuh 30-an fps ya suhu 42 langsung drop ke 30-an fps 44-an oh 45 guys ya 46-an coy 46,5 loh pantesan dia redup ya karena suhnya mau menuju 47 guys oh pantesan aduh jadi gue coba tempelin cooler nih gue sudah pakai performance mode dan ini juga udah gue setting ke game mode jadi kita gak bisa ngapa-ngapain lagi dari sistemnya yang sudah ngelock dan tidak bisa diakalin jadi kita cuma pasrah doang kalau dia sudah drop fps ya kita pasrah doang guys tiba-tiba terang ya nanti kan jadi udah ke-detect adem guys terang lagi dia 60 fps lagi dan sepertinya handphone ini harus pakai cooler sih jadi memang frame-nya cukup panas loh guys ya di bagian sini nih berasa banget ini panasnya fps ya gak gitu stabil-stabil banget sudah di 40-an fps ya meskipun gue pakai cooler tetap masih naik guys jadi ini sudah dipakai cooler suhunya pun masih tadi kan sampai mau unggah juga loh ya 47 juga guys karena panasnya itu disini ya makanya coolernya gak gak nyampe kesitu guys ini kita sudah di kota ya jadi dengan settingan bawaannya yang di posisi high kita ke kota itu masih bisa dapat 50-an fps guys ya jadi settingan yang dari gamenya itu sepertinya cukup optimal gitu karena ini 50-an 60 fps guys jadi saya rasa sudah cukup ya selama 10 menitan untuk baterainya sisa 86% ini adalah PUBG Mobile menggunakan Honor Magic 5 disini untuk setelan grafiknya dia sudah kebuka sampai smooth 90 fps HDR Extreme ya ATC juga bisa sampai 4 kali kita set 4 kali sekalian dan kita akan langsung ya battle saja guys gue pikir jalan di 60 90-90 nih untuk zero ya aman sekali ini mau smooth banget guys lagi suka lagi gangguan ini kamera gue guys ya jadi tiba-tiba suka ke post sendiri jadi gue ada beberapa bagian yang gak ke record udah gitu ini juga fps ya ketutupan selamat menikmati oke guys ya jadi cukup disayangkan ya jadi dia memang limit dan kalau 60 fps sih ya lancar lah ya namanya smooth extreme ya makanya ini kan gak panas-panas banget kalau smooth extreme mungkin kalau 90 fps dia baru panas gitu ya ini main total selama 23 menit untuk baterainya sisa 78% ini adalah e-football menggunakan honor magic vibe disini untuk setelan grafik sudah pasti gue settingnya ke rata kanan ya high 60 fps dan kita akan langsung mainnya lawan bot aja ya ini kita setnya ke day oke 60 fps banget ya 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 Tuhan 1-0 ya 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 oke 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 21 dan stabil banget 60 fps ya untuk suhu ini gak gitu panas guys ya jadi ini masih aman banget makanya bisa stabil ya di belakang ini cuma 40 ya 41 lah dan main selama 9 menit untuk baterainya sisa 75% ini adalah mobile legend menggunakan honor magic 5 disini untuk setelan graphic sudah aku bekas sampai ultra ultra 120 fps ya kita akan main di ultra ultra 120 fps dan semoga saja menang ya ini gue sudah di mythic 18 guys oke ya ini ya 120 fps ya jadi dia bisa jalan di 120 fps dan kira-kira bisa stabil apa enggak ya gue gak tau ya oke ya fps sudah turun nih karena dia juga redup ini langsung turun ke 70 fps ya 70 fps guys ya ini baru gameplay mobile legendnya total sih 10 menit ya tapi disini gameplay 5 menit sudah turun ke 70 fps kita scan suhu ini dia 4.3an guys 4.3 doang sudah di limit dan kalau pakai cooler apakah nanti fpsnya bisa naik kita akan coba cari tau naik ya 120 fps lagi ya turun lagi loh fps nya loh oh fps naik lagi tuh guys oke guys ya saya rasa teman-teman usah bisa melihat ya jadi meskipun gue pakai cooler fps tetap naik turun loh guys ya jadi turunnya turun kena limit ya jadi dari 120 turun ke 70 gitu jadi wah ini teman-teman kalau mau main ya tidak bisa set tinggi-tinggi gitu menurut gue sih paling mantep ya setnya di ultra 60 aja gitu guys ya dan ini total saya main selama 25 menit untuk baterainya sisa 65% ini adalah modern warship menggunakan honor magic 5 disini untuk setarnya gue udah setting ke rata kanan ya bener-bener rata kanan banget dan kita akan langsung battle saja dan ini begitu mulai sih ya 120 fps banget guys ya jadi grafiknya mah beuh guys cakep ini kita lihat apakah nanti turunnya sampai seberapa fps ya semoga sampai 60 saja gitu eh kok udah rata guys dan ini fps sudah turun ya ke 60 ya jadi sia-sia juga sih teman-teman setnya ke 120 ya kita lihat apakah dia 60 bisa stabil atau tidak ya nah ini masih 60 fps ya kita lihat ya masih lumayan stabil ya bos ya bisa di 60 fps ini tapi ini ultra ultra 60 masih bisa gitu meskipun suhunya sudah naik ya tapi masih bisa guys karena ini nggak ke limit guys jadi memang ada game game tentu itu nggak ke pantau sama softwarenya gitu loh ya jadi mereka nggak ngelimit udah pasti menang ini kita masih ada full guys masih stabil mantap 60 guys ya cuman suhu ini gue udah pasti panas ini ya kita coba scan ya suhunya tembus sampai 46-an guys ya kalau di belakang oh 43-an ya mau menuju 44 ya oke jadi tidak usah set sampai 120 set 60 sudah cukup ya karena juga percuma set tinggi-tinggi dan disini baterai sisa 61% ini adalah CO2 Mobile menggunakan Honor Magic 5 disini untuk setelan grafiknya dia bisa sampai ultra ya kalau multiplayer 120 fps kalau battle royale 90 fps dan kita akan main multiplayer dulu kita mau coba 120 fps ya oke 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 guys ya Victory Dan ini stabil banget ya 5 menit 120 fps Tidak ada keluhan sama sekali 42-an Codem memang cukup optimal sih game-nya guys Dan ini kita total main 6 menit Untuk baterainya sisa 57% Ini adalah Y-Rift menggunakan Honor Magic 5 Disini untuk setelan grafiknya Kita akan mainnya di 120 fps ya High, medium Semoga saja kita bisa menang Dapat tim yang enak Kalau teman-teman baru main ini Ini pas awal-awal itu bikin ngantuk guys ya Sudah kena limit guys ya 70 fps tuh ya Jadi ketika suhu 44 dia limit guys ya Kita coba scan suhu ya 44 disini Kalau kita scan body Ini mencapai 44 lebih dikit ya Jadi cukup mirip gitu loh ya Dan kalau posisi gini Teman-teman Kalau pengen fps-nya naik lagi Ya teman-teman tinggal Pakain cooler saja fps naik lagi ya Suhu naik turun ke 42 Cukup panas guys ya Untuk frame-nya ya Tuh dia turun lagi guys Jadi dia memang begitu guys ya Ketika sudah cukup panas Dia turun ke 70 fps gitu loh Tapi kalau sudah adem lagi Dia ntar naik lagi 120 Jadi begitu guys ya Dan tidak bisa kita apa-apain Untuk baterainya sisa 49% Oke disini untuk baterainya Tidak bisa dipantau guys ya Gue mainnya berapa jam ya Kalau gue lihat dari komputer ya Saya main tuh kisaran 3 jam guys Dengan setting grafik karta kanan Performanya smooth on ya Jadi baterainya masih sisa 48% Berarti hitungannya baterainya Nggak boros-boros banget Untuk kesimpulannya Handphone ini memang datang Dengan chipset yang kenceng banget Cuman sayangnya dia ada limit Dan limitnya itu kalian tidak bisa apa-apain guys Kalian cuma bisa pasrah doang Jadi bener-bener dikunci sama sistemnya Dan kalian tidak bisa ngapa-ngapain By the way Segini saja untuk tes gaming Untuk Honor Magic 5 ini Dan ya Gue kurang puas sih Untuk hasilnya ya Dan terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video yang bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Salam Limit